Salah satu faktor penentu kualitas pakan ternak bebek adalah kualitas bahan baku yang digunakan Formula pakan bebek yang baik harus disusun dari bahan baku yang berkualitas baik Dengan demikian, program pengendalian mutu bahan baku menjadi sangat penting Terdapat dua jenis bahan baku pakan yang banyak digunakan di Indonesia yaitu jagung serta bungkil kedelai BKK Kualitas BKK yang juga dapat diterapkan untuk bahan baku pakan berbasis kedelai Untuk pakan monogastrik seperti unggas, babi dan ikan Kualitas bahan pakan harus memenuhi kepuasan pabrik pakan yang memproduksi ransum Kualitas ransum harus memenuhi kepuasan pelanggan yaitu peternak yang akan terlihat lewat penampilan produksi ternak Untuk menghasilkan kualitas ransum yang sesuai dengan keinginan ternaknya Diperlukan kualitas bahan baku pakan yang juga sesuai dengan target jenis ternaknya Oleh karena itu, setiap pabrik pakan harus menentukan standar maupun karakteristik kualitas bahan baku yang dapat diukur secara kuantitatif Kualitas bahan pakan akan terkait dengan harganya Maka pabrik pakan dan peternak harus berani membayar lebih tinggi untuk mendapatkan bahan pakan yang berkualitas Kualitas bahan pakan dapat diukur berdasarkan sifat fisik, kimia, atau biologisnya Khusus untuk bungkil kedelai, kualitas juga menjadi patokan dalam kontrak jual-beli antara pembeli maupun importir dengan penjual atau eksportir Pada prinsipnya kualitas bungkil kedelai yang diperdagangkan ada dua yaitu BKK dengan kulit dan tanpa kulit kedelai Pabrik pengolahan kedelai, cruising plan, dapat melakukan atau tidak melakukan pemisahan kulit kedelai sebelum kedelai diekstraksi minyaknya Bungkil kacang kedelai, BKK, atau disebut dengan istilah soybean meal merupakan salah satu bahan baku pakan unggah sebagai sumber protein nabati Sebagian besar dari peternak bebek pedaging melakukan self-mixing pada pakan bebeknya dan salah satu bahan baku pakannya adalah menggunakan bungkil kacang kedelai Di sisi lain, alasan melakukan self-mixing karena untuk menghemat biaya pakan Bahan baku pakan yaitu segala sesuatu yang dapat diberikan pada ternak baik berupa pakan organik maupun anorganik yang dapat dicerna tanpa mengakibatkan adanya gangguan kesehatan pada ternak yang memakannya Bungkil kacang kedelai atau bungkil kedelai merupakan produk hasil ikutan penggilingan kacang kedelai utuh yang telah diambil minyaknya dengan proses ekstraksi dan atau proses pemerasan secara mekanis Bungkil kedelai dibuat melalui beberapa tahapan seperti pengambilan lemak, pemanasan, dan penggilingan Menurut para ahli, bungkil kedelai hampir mampu menyuplai 25% kebutuhan protein pada unggas Sekitar 50% protein untuk pakan unggas berasal dari bungkil kedelai Pemakaiannya untuk bebek pedaging berkisar antara 15-30% Sedangkan untuk pakan ayam petelur 10-25% Persyaratan mutu bungkil kedelai sebagai bakan pakan ternak sesuai dengan tabel berikut Persyaratan mutu bungkil kedelai kadar air, max 12% protein kasar, max 46% lemak kasar, max 2% serat kasar, max 5% samakah bungkil kedelai dan kacang kedelai? Jawabannya adalah beda Walaupun bungkil kedelai berasal dari kacang kedelai, namun keduanya sama sebagai sumber protein nabati Lalu, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah bentuk fisik, kandungan protein, dan kandungan energinya Bentuk fisik dari bungkil kedelai lebih kecil-kecil karena penggilingan daripada kacang kedelai mentah utuh Kandungan protein pada bungkil kedelai sekitar 46% sedangkan pada kacang kedelai sekitar 37-38% Kandungan energi metabolisme bungkil kedelai 2290 kcal Pada kacang kedelai lebih tinggi sekitar 3300-3510 kcal karena kandungan minyaknya tidak diambil Agar bebek gemuk tetap gunakan bungkil kacang kedelai sebagai sumber protein kasar Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!